Terus kalau sekarang dijadikan istana presiden, itu mungkin lebih bagus, lebih pantas lagi. Jadi bukan hanya tampak siring bari, gedung agung Yogyakarta, terus di Bogor, bukan hanya itu. Sebetulnya Bandai itu lebih layak untuk dijadikan. Sebab Indonesia bagian timur, hanya satu-satunya di Kepulauan Bandai ini yang ada di istana ini. Oke teman-teman, sekarang kita dalam perjalanan menuju Kulau Bandai Besar. Kita akan menemui salah satu sejarawan di sini yang ingin mengetahui tentang sejarah Bandai. Ya akhirnya setelah beberapa menit dalam perjalanan, tiba-tiba kita di Kulau Bandai Besar. Jadi kita sekarang sudah beradab pas di depan gerbang rumah sejarawan yang mengetahui tentang sejarah Bandai dan pariwisatanya. Nah, beliau namanya Fongki van der Bu, jadi untuk menyimak apa penjelasan beliau mengenai sejarah Bandai, jangan lupa ikut terus. Bapak Pongki bisa menceritakan sedikit tentang Bapak Pongki. Bapak Pongki keturunan keberapa di Bandai, terus tentang perkebunan pala yang ada di sini, sejarah sedikit tentang Bandai. Ya, ya. Oke. Kalau menurut Sil Sila, beta generasi yang ke-13 ya. Jadi awal mulanya yang datang ke Bandai itu namanya Peter van der Bu, ke-tok. Beliau sebagai Admiral Angkatan Laut Kerajaan Belanda. Nah, jadi mereka masuk pertama di Bandai tahun 1612. Tuh, itu termasuk Betapuoyang. Ya, Betapuoyang. Jadi, akhirnya setelah sampai di Bandai, termasuk dengan rombongan Belanda-Belanda juga mulai duduk di kepulauan Bandai ini. Dan mereka tertarik dengan perkebunan pala, ya, keberadaan di Pulau Bandai ini yang dimana mereka sudah dengar dari Portugis ya awalnya ya. Yang diperkenalkan oleh Portugis di jasera Arab lah termasuk di Oman ya. Di Oman, di Mascat, di kota Mascat itu. Nah, sehingga mereka sampai ke sini. Jadi, begitu mereka masuk di Bandai, Portugis memang sudah lebih awal atau 200 tahun sebelum Belanda masuk, Portugis sudah masuk di Bandai dulu. Jadi, mereka mulai merasa ada saingan baru masuk di Bandai. Ancaman, ya, terus ancaman, ya, terus ancaman bagi, bagi, apa, termasuk kontribusi Portugis, ya, untuk rempah-rempah ini. Akhirnya mereka mulai berselisih dan bertempur. Nah, di situ karena armada Belanda mungkin lebih kuat, dia lebih banyak, akhirnya Portugis lari dari Kepulauan Bandai. Termasuk juga setelah Portugis meninggalkan Bandai, juga diikuti oleh penduduk asli Bandai. Karena tadinya waktu masih Portugis, kehidupan sosialnya dengan penduduk asli begitu, sudah begitu erat, ya, sebab 200 tahun, ya. Begitu Belanda masuk, karena Belanda menyerang Portugis, mereka juga ikut terkena dampaknya, sehingga mereka keluar dari Bandai. Ada yang sampai di Seram, di daerah Seram Timur, sampai di Kepulauan Timur, ke sana, tuh, di Bandai, gitu, gitu, gitu. Nah, dari situ, udah, Belanda mulai duduk. Dia mengambil alih semua aset yang pernah dikuasai oleh Portugis. Nah, mulai. Jadi, Peter Puyo yang ini, yang pertama, yang nama Peter Panendroga tadi, dia kan seorang Admiral, ya, Angkatan Laut, ya, Angkatan Laut, ya, Angkatan Laut, ya, sekalian Admiral, tuh, sama dengan Jendral, juga, ya. Tapi dia kan tidak ada hubungannya dengan masalah perkabunan. Seorang militer, beda, ya. Nah, akhirnya dia punya adik, kan ada di Belanda, namanya Paulus Van Denbukge. Nah, karena dia pertama masuknya dari Pulau Ae, sehingga dia tertarik dengan kondisi di Pulau Ae, adiknya itu dipanggil, adiknya kebetulan seorang petani, ya, di Belanda, dipanggil untuk datang ke Bandai. Nah, terus dari situ mereka mulai membangun satu perkabunan. Jadi, Pandendroga itu perek pertama yang dibuat itu ada di Pulau Ae. Perek pertama, terus dari situ mulai dari generasi ke generasi, ya, Sedangkan, kalau beta ini bukan dari piternya, ya, tapi dari Paulusnya, adiknya. Oh, adiknya, adiknya. Sedangkan piternya itu kan, Angkatan Laut, ya. Mungkin dia menetap, karena masih dapat tugas dari kerajaan Belanda, sana, sini, tuh. Nah, akhirnya yang menetap dari Paulusnya itu. Paulus datang dengan keluarganya. Akhirnya mereka, ber, apa, Yesu mulai tinggal di, di Kepulauan Banga, di Pulau Ae, sini, tuh. Terus bikin, ada perkebunan, perek, ya. Yang ketemu kenal nama perek itu. Pertama di sana, namanya Walter Frieden. Tuh. Jadi mungkin sampai sekarang, bangunannya masih ada. Di Pulau Ae. Masih ada berbekas, dia pukul, itu pintu gerbang, Masih lengkap, ya. Terus terawat di sana, Pak? Terawat. Susing lain. Susing terawat lain. Barangkan semenjak Indonesia merdeka, kan sudah diambil oleh-oleh pemerintah Republik Indonesia. Tuh. Jadi hak untuk orang Belanda sebagai perekomen, di Susing ada lain. Nah, itu. Mulai dari situ, Peter itu termasuk, Paulus termasuk generasi pertama, ya. Karena sudaran yang Peter, ya. Nah, dari situ mereka datang dengan keluarga, terus mulai generasi kedua, mereka menikah sesama orang Belanda. Begitu masuk di generasi ketiga, baru kawin mix. Dengan penduduk lokal. Ya, termasuk yang ada keturunan Jawa. Atau sebab di sisi lain Belanda, kan sih mungkin dia kerja sendiri. Dia bawa buru taninya, dia ambil, dia rekrut dari Kepulauan Jawa. Terus ditempatkan di bandas ini. Jadi, secara tidak langsung, kalau di bandas ini, keturunan bilang, bisa dikatakan, 60 persen darah orang bandas yang ada sekarang ini, keturunan Jawa. Terus, Bapak Pongki, berapa banyak perek yang ada di Kepulauan Banda, di Bandabesar, di Nerang, di Pulauai? Kalau untuk perek itu, semuanya kurang lebih 32, 30 anak, ya. Kurang lebihnya begitu. Dari Bandabesar, dari Pulauai, Bandabesar, sampai ke Nerang. Nah, salah satunya, contoh yang dimiliki oleh Vandenbrugas saja. Ini satu contoh kecilnya. Di Pulauai saja, tiga. Ya. Gwelfaren, Walter Frieden, Westklin. Tambah di Bandabesar, Croutwaling, dan Kleinwaling. Ini waleng besar, ini Croutwaling, Kleinwaling di waleng kecil. Nah, itu Vandenbrugas saja lima. Belum yang lain. Jadi, semua total perek itu, kurang lebih sekitar 36 perek. Yang ada di Kepulauan Banda. Tuh. Yang di sini, yang pulau yang tidak ada pereknya. Pulau Hatta. Pulau Run. Nah, itu tidak termasuk, ini ya. Sampai sekarang ini, istilahnya anggap saja itu, kekuasanya, Pancakarnya, Banda Besar, Merah, termasuk, mungkin Prajakarnya ya. Kontribusinya di Kabupaten. Pulau Ai dengan? Pulau Run. Eh, Pulau Hatta. Pulau Run. Jadi, yang dikuasai oleh Belanda itu, dari Pulau Ai, Banda Besar, termasuk Merah. Sedangkan di Merah saja, ada beberapa perek, Casting, Mangkuk Batu, Deng, jauh sana ya? Lautaka. Lautaka. Jadi, di Merah saja ada tiga. Jadi, total kurang lebih 36 perek. Lalu, kita tanya. Ya, Pak. Jadi, kita mau tahu sedikit nih, mengenai agro-wisa dari sini, Pak. Amin. Saya ingin tahu Bapak, bagaimana dalam pemaksimalan Pala ini, Pak. Misalkan nih, ada wisatawan datang, terus ada olahan-olahan dari Pala yang bisa disuguhkan ke wisatawan. Kira-kira sudah sampai di mana, Pak? Ya, memang begini ya. Kalau untuk masalah hasil daripada perkembangan Pala, untuk sebagai pendukung agro-wisata ya, itu relatif masih kurang. Ya, untuk disuguhkan secara langsung, macam satu contoh, mereka datang ke sini. Sedangkan, katorang itu memproduksi hal-hal semacam itu. Semuanya. Katorang kasih. Cuma kalau di tempat-tempat lain, itu terbatas sekali ya. Ini harus perlu sosialisasi terhadap warga atau penduduk yang tinggal di area perkebunan. Jadi kalau di sini yang jelas, katung layani semacam itu. Sudah bagus. Cuma, yang diperlukan lagi, mungkin ada sedikit tambahan. Ada wisata, anggap saja macam botanical garden ya. Jadi bikin satu lokasi di area perkebunan, atau bikin rapi tanaman-tanaman. Itu yang menarik lagi bagi orang-orang wisatawan untuk datang mengunjungi. Jadi mungkin, ya ke depan, katong akan buat semacam itu lagi. Jadi lebih memperlengkap lah. Jadi terkait olahan-olahan itu hanya ditemui di... Ya, di mana tempat kunjungan wisatanya saja. Macam di sini. Karena mereka berkunjungnya ke sini juga. Jadi katung saya pelanjikan dengan hal-hal macam itu. Weta Pumau bisa melalui kepala desa untuk mengadakan sosialisasi dengan warga, supaya juga mau menyanyikan hal-hal semacam itu bila mana ada wisatawan yang datang. Entah wisatawan lokal maupun wisatawan asing. Itu. Bapak Pungki, apa harapan Bapak Pungki tentang pariwisata yang ada di Bandar Neera? Mungkin ada sedikit masukan atau apa tentang pariwisata yang ada di Bandar? Ya, oke. Kalau Beta secara pribadi, memang paling mendukung untuk destinasi wisatanya. Itu sangat membanggakan bagi masyarakat Bandar. Tergantung-gantung sendiri bagaimana cara untuk menyambut kedatangan wisatawan-wisatawan, termasuk dengan kebersihan lingkungan. Memang Bandar ini paling bagus sekali. Beta berharap, eh, sudah tidak ada duanya lah untuk daerah Maluku ini ya. Cuma dari masyarakat sendiri, Beta juga berharap dinas pariwisata terkait sering datang memberikan kontribusi untuk termasuk penyuluhan tentang kebersihan, atau itu bagi alam maupun laut, darat maupun laut, dan juga area kekebunan, penataan ulang. Jadi, harapannya tadi masyarakat itu lebih menjaga kebersihan juga? Lebih aktif untuk menjaga kebersihan. Terima kasih juga sama wisatawan. Sebab tahu juga kan, wisatawan itu kebanyakan mereka tidak suka melihat barang yang kotor. Kotor, iya. Apalagi pembuangan sampah industri ke laut. Jadi, Beta saja, kadang-kadang Beta Puhati rasa bagaimana ya? Lihat plastik ada mengambang di daun. Di sisi lain kan merusakkan terunggu karang, habitat-habitat. Yang ada di bawah. Iya, itu. Jadi, ke depan Beta berharap untuk ada dari Natpadi Bisa Tata untuk lebih aktif lagi. Ya, mendorong barang supaya masyarakat juga bisa mengerti. Apa makna dari itu yang berada di sini. Baik Pak Fongki, jadi bagaimana harapan Bapak Istana Mini Banda di restorasi menjadi Istana Presiden? Apa harapan Bapak? Ih, ini suatu hal yang sangat membanggakan. Begini, Maluku, Istana Mini, keberadaan Istana Mini itu adalah Gubernur Jenderal yang menguasai seluruh kepulauan yang ada di Maluku. Terus, kalau sekarang dijadikan Istana Presiden, itu mungkin lebih bagus, lebih pantas lagi. Tahu? Jadi, bukan hanya tampak siring bari, gedung agung Yogyakarta, terus di Bogor, bukan hanya itu. Sebetulnya, Banda itu lebih layak untuk dijadikan. Sebab Indonesia bagian timur, hanya satu-satunya di kepulauan Banda ini yang ada Istana Mini. Nah, kalau dijadikan Istana Presiden, oh, lebih mantap lagi ya Pak. Lebih mantap juga. Karena memang secara istori juga ya, Banda cari dukung ulia. Seistorinya juga ya. Itu. Jadi, memang, Beta juga mendukung hal-hal semacam itu. Apakah dengan, apa namanya, dengan dijadikan Istana Mini, Banda menjadi Istana Presiden itu, menurut Bapak, impact-nya ke masyarakat nanti seperti apa Pak? Apakah dengan ini, nanti pariwisata lebih maju atau pertanyaan dan sebagainya, bagaimana Pak? Ya, jelas, ya, jelas. Apalagi yang akan dijadikan Istana Mini, jadi Istana Presiden, ini orang yang nomor satu di Indonesia yang akan duduk. Otomatis berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat Banda. itu. Jadi, jadi impact-nya sangat besar sekali. Sangat besar sekali. Dan, masyarakat Banda otomatis lebih bangga ya. Lebih bangga. Oh, jadi Istana Presiden. Oh, itu. itu. Oh, itu. Oh, Aku dibesarkan oleh angin dan gelombang Aku dibesarkan oleh api dan batu karang oleh si